Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah Boleh atau tidak Asuransi hukumnya ada dua Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram Karena ada unsur horor gambling judi Satu tahun bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta Semuanya ada 10 orang 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta Tiba-tiba meninggal saya Mati Saya yang dapat Sudah bayar 10 tahun, tidak mati-mati Judi Maka kata kelompok yang pertama Asuransi itu ada judinya Maka dia haram Kelompok yang pertama mengatakan haram Kelompok yang kedua mengatakan Asuransi itu halal Boleh Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun Tolong menolong Saya susah, tidak ada uang Maka dengan adanya uang iuran 10 juta, 10 juta Saya menjadi tertolong Baik asuransi jiwa Asuransi kesehatan Maupun asuransi kendaraan Keselamatan di jalan raya Maka ada dua pendapat Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah Fatwa Kontemporer Silahkan pilih antara dua ini Karena asuransi tak ada zaman nabi Saya milih judi Pak Ustaz Kalau begitu haram Saya milih tolong menolong Pak Ustaz Kalau begitu boleh silahkan Tapi konsisten Jangan ketika tidak dapat Dibilang haram Pas dapat Halam Ustaz sendiri Saya tidak pakai asuransi jiwa Saya tidak pakai asuransi kesehatan Saya tidak pakai asuransi kendaraan Terus pernah tabrakan Sering Karena saya menganggap itu bagian dari judi Tapi saya tidak menyalahkan Apalagi disini ada tulisannya Asuransi syariah Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu Mengatakan Silahkan daftar asuransi syariah Tanya Mana fatwa dari DSN Dewan syariah Nasional Air minum ini tidak boleh diminum Sebelum ada Label halal Ini ada Pak Ustaz Ada halalnya Mereknya Sahabat Sahabat dia apa? Sahabat uas Kalau minuman makanan Kita mesti tahu ada label halalnya Bukan label Pak Ustaz Label Terserahlah Mau label Mau label Kalau mesti ada label halalnya Maka kalau yang sifatnya ekonomi Tidak dikeluarkan oleh Komisi fatwa Tapi dikeluarkan oleh DSN Dewan syariah nasional Maka Bank syariah Mengeluarkan asuransi jiwa Maka silahkan boleh lanjutkan Karena mereka mengambil fatwa Yang nomor dua tadi Begitu juga dengan BPJS Itu asuransi kesehatan Sebetulnya uang digabung Uang, 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 uang digabung Ada yang sakit Yang satu sudah bayar Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah dua tahun Pak Ustaz Gak pernah sakit Sehat terus Berarti uangmu gak pernah mau pakai Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bekerja di swasta Sebagian besar saham dimiliki non muslim Dan saya menerima gaji setiap bulan Namun perbulannya ada sumbangan rutin Dengan nominal tertentu Keyayasan Tak saya sebut nama agamanya Menjaga kode etik jurnalistik Dimana situ sifatnya wajib Bukan sukarela Apakah kami nanti di akhirat Saat dimintai pertanggung jawaban Kemana uang sumbangan ini Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim Pertanyaan ini ada dua Pertanyaan bercabang Pertanyaan pertama Apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu Namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib Menantu Nabi Suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah Pindah ke Madinah Kerja di rumah orang Yahudi Kerjanya menimba air orang Yahudi Susah Gak ada duit Ngambil upah menimba air Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ali kerja di rumah orang Yahudi Apa kerjanya? Menimba air Nabi tidak larang Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim Selama tidak terkait masalah akidah Kalau sudah terkait masalah akidah Dilarangnya untuk sholat Wajib ikut ritual dia Wala ana abidu ma'abattum Wala antum abiduna ma'abud Lakum dinukum Tak boleh Bekerjanya Kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah Boleh Yang masalah nomor dua adalah Nyumbang Setiap uang yang keluar dari kita Akan ditanya Anmalihi Harta yang kau keluarkan Akan ditanya Min aynak tasabahu Dapatnya dari mana Wafima anfaqahu Dipakai untuk apa Kalau umur pertanyaannya satu Umur kemana kau habiskan Kalau ilmu pertanyaannya satu Sudahkah kau amalkan Kalau badan pertanyaannya satu Sudah kau pakai untuk apa Kaki dan tangan Mata Telinga Lidahmu Tapi kalau harta pertanyaannya dua Dapatnya dari mana Dipakai untuk Apa Dapatnya dari mana Halal Kerja Tapi dipakai untuk apa Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan Tapi Pak Ustadz saya kerja disitu Pemegang sahamnya mereka Kalau saya keluar dari sini Nanti saya tidak Kalau ada tempat kerja lain Yang kira-kira Selamat daripada nyumbang Untuk program agama Boleh Tapi kalau tidak ada lain Pilih hanya dua Mati Dengan kerja ini Pilih mana Jangan pilih mati Gak boleh Silahkan kerja Mudah-mudahan Uang itu dipakainya untuk sosial Bukan untuk pengajak Penyebaran agama Insya Allah Tapi kalau masih ada alternatif lain Hanya beda-beda Sekian gajinya Ini lebih rendah Tapi selamat dari nyumbang Untuk program akidah orang lain Maka pilih Syukur-syukur dia mau Boleh gak Pak Saya orang Islam Uangnya dipakai untuk masjid Darul Falah Boleh silahkan Silahkan pakai untuk Darul Falah Tapi bulan depan kau gak disini lagi Oh Bahaya Pak Ustadz Itu hukum Darurat Membolehkan yang terlarang Al-Darurat Tubihul Mahzuran Demikian Wallahu'alam Assalamualaikum Ustadz Somad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau punya hutang solat Bertahun-tahun Bisa gak dibayar ketika solat rawatif Tidak satu Dan tidak boleh mengerjakan solat sunat Pertanyaannya dua Bercabang juga Dulu akil baliknya umur 10 tahun Umur 10 tahun Akil balik Mulai wajib solat Lalu dia tidak solat Dia belum hijrah Gak ngaji Lalu kemudian sekarang baru dia solat Saya baru solat Pak Ustadz Kapan? Subuh tadi Umur berapa sekarang? Empat puluh Berarti tiga puluh tahun tidak solat Maka solat-solat yang lama Selama tiga puluh tahun itu dia kodok Kodok artinya ganti Kodok bukan tempat cuci tangan Itu kobo Di kodok Yang lalu-lalu di kodok Sekarang teknis mengkodoknya bagaimana? Selesai satu solat Langsung kodok Habis maghrib nanti Langsung kodok Maghrib yang pertama dengan imam Itu namanya ada Setelah maghrib dia kodok Setelah maghrib dia kodok Habis insya juga dia kodok Berapa lama? Selama solat itu dia tinggalkan Tiga puluh tahun Pak Ustad Di kodok 2022 Lunas 2052 Kalau meninggal 2040 Alhamdulillah Bonus Pemutihan Saya gak percaya Ini sama Ustadz Somad ini Mana dalil kodok Dalil kodok Tulis aja Di google Yang nulis Tentang kodok Kawan saya Sahabat saya Buat solat Kodok Ustadz Sarwat Ustadz Sarwat Beliau punya rumah fikih Kodok solat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA www.rumahfikih.com Empat mazhab Mewajibkan kodok Tapi jangan gara-gara ini Besok Bapak cuti satu bulan Mengkodok tiga tahun Teknis kodok sama Seperti solat biasa Habis solat subuh Dengan imam dua rekaat Habis itu kodok Tapi jangan di masjid Di rumah Karena tidak ada bakdiah subuh Mawatirnya kalau dibuat Di darul palah Selesai solat Ya maaf berbisik Aliran sesat Oke Setelah jelas tentang kodok Habis selesai kodok Apakah boleh bakdiah Boleh Sebagaimana Boleh bakdiah Setelah solat jenazah Ada jenazah masuk Lalu kemudian Ayo jenazahnya disolatkan Apakah setelah solat jenazah Masih boleh bakdiah Kenapa lebih didahulukan Solat jenazah Karena bakdiah Waktunya panjang Sedangkan solat jenazah Lebih cepat Lebih baik Jadi kalau ada orang Meninggal pagi Jangan sampai besok pagi Baru dikebumikan Paling bagus Hari itu juga Boleh orang dimakamkan malam Boleh Boleh dikuburkan malam Nah ini Kalau bisa jangan sampai Tunggu besok pagi Karena Jenazah itu Kalau sudah 24 jam Mulai dia berubah Karena usus Mulai membusuk Dan lain sebagainya Apalagi kalau ada Dia kena penyakit menular Mulai mengeluarkan bakteri Nanti orang yang memandikan Tamu yang melayat Ini menyadarkan kita Rumah-rumah kita Yang beli kita Pakai duit kita Tapi kalau kita sudah mati Tidak ada sejengkal pun Di rumah itu Yang mau menerima kita Kita hanya setumpuk Daging busuk Yang akan menjadi Santapan cacing tanah Bersedekahlah Untuk Masjid Darul Falah Silakan transfer Ke nomor berikut ini Itu tadi Tentang Kodak solat Tidak boleh Mengerjakan Solat sunat Tetap boleh Solat sunat Orang yang belum Selesai kodaknya Tetap solat sunat Duhak Tetap solat sunat Tahajud Tetap solat sunat Kabliyah Dan Ba'adiyah Jangan nanti Kamu gak Solat sunat Saya masih banyak utang Tidak tetap solat sunat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila orang tua kita Melakukan kesalahan Bagaimana cara kita Menasehatinya Orang tua tidak bisa dinasehat Karena orang tua Tidak pernah melihat kita Sebagai orang besar Di mata orang tua Kita tetaplah Anak kecil yang baru pandai berjalan Jadi kalau kita ceramahi orang tua Dia bukan dengar Dia melihat kita sebagai lucu Aku lucu melihat ente Anak kecil kok pandai ngomong Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua Pakai lidah orang lain Kalau di tengah keluarga Ada orang yang lebih tua Yang dia hormati Melalui lidah dia Kalau dia punya ada ustaz Yang dia dengar Kiai Kalau dia hormat kepada Habib Pakai lisan Pinjam Ustaz somat Ya Ibu saya senang Dengar ceramah ustaz Tapi dia masih suka Ceritakan aib orang Kira-kira kalau ustaz yang ngomong Nanti dia dengar Kalau saya ngomong dia marah Ustaz mau gak nanti di masjid Judul ceramahnya Sampaikan bahaya Bicara aib orang lain Oh boleh Bahaya bicara aib orang lain Selesai pengajian Datang ibunya Ustaz tadi dibisiki anak saya ya Saya termasuk ustaz yang ceramahnya Gak bisa dipesan Saya menyampaikan apa yang saya mau Saya tidak mau menyindir-nyindir orang Melalui pengajian Jadi kalau ada orang tuanya tidak sholat Jumpakan saya Saya jumpa Pak Bapak sudah tua Nanti bapak kalau mati Tempat bapak neraka jahannam Cepat-cepat sholat Saya kalau diundang ke kantor Dipesan Ustaz ceramah Tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab Karena istri kepala dinas belum berjilbab Saya bahas itu Yang tidak pakai jilbab Neraka jahannam sempat Makanya Pak Anak Tempat ceramah Itu yang pertama dan terakhir Saya tak pandai menyindir-nyindir orang Melalui ceramah Saya mau ngomongnya Langsung to the point Jadi Pakai orang lain Karena orang tua Tidak pernah menganggap kita besar Dalam pandangan dia Kadang anak-anak muda ini Kalau sudah ikut pengajian Pulang-pulang Mau menceramahi orang tua Pulang ceramah Pengajian Panggil orang tua Papa sini Mama Ya ayuhalladzina amanu Oh gak bisa begitu Dia lebih banyak makan asam garam dari kita Karena banyak makan asam garam Itulah makan darah tingginya kuman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad Tiga halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga Siapa yang melakukan tiga maka boleh dipancung kepalanya Mati Yang pertama Pembunuh Dalam Islam Pembunuh tidak dihukum penjara Tapi hukum pancung Yang kedua Sudah menikah Punya istri Punya suami Tapi berzina Maka juga dihukum mati Ditanam setengah badannya Dilempar batu pakai mati Sampai banti Yang ketiga Orang yang murtad Meninggalkan agama Islam Maka dianggap pengkhianat Maka dia dihukum mati Hukum pancung Menurut hukum Islam Tapi kita tidak pakai hukum itu Kita pakai hukum konvensional Apalagi liberal Sekuler Bebas Orang gonta ganti agama Seperti ganti sendal Seperti ganti baju Pakai baju ini Tipis Kedinginan Pakai baju tebal Pakai baju tebal Kepanasan Pakai baju tipis Enak saja Bahkan di podcast Orang murtad Enak saja ngomong Seenaknya menghina agama Tak bisa ditegakkan Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga Jangan putuskan Karena kalau putus Dia semakin nyasar Semakin jauh Kalau masih ada Nomor handphonenya Tetap tiap hari Kau mesti balik kepada Islam Siapa yang murtad dari agama Allah Maka dipancung kepalanya Lalu kemudian mesti dikasih tahu Kau nanti kalau mati Tidak diterima Allah Siapa yang mencari agama selain Islam Maka dia tidak akan diterima Allah Di akhirat termasuk orang rugi Karena masuk neraka Kekal selaman Jangan pernah berhenti mengajak dia Untuk balik ke agama Islam Sampai akhirnya dia mati Dua kemungkinan Kita capek lalu dia mati Atau kita lelah Kita mati duluan Yang penting kita sudah melaksanakan Amar ma'ruf nahi Mungkar Ada pun berbaik-baik Berbaik-baik menganggap ini bukan masalah Maka kita sudah Melakukan setuju dengan perbuatan mungkar Siapa yang melihat perbuatan mungkar Robah dengan tangan Kalau tidak sanggup dengan tangan Dengan lidah Kalau tidak sanggup dengan lidah Dengan hati Jangan diam Karena diam berarti Orang yang diam Terhadap kebenaran Diinjak-injak Orang minum khamar Kita tak boleh diam Apalagi yang lebih hebat Daripada zina Lebih hebat daripada minum khamar Apa dia Murtad Na'uzubillah Mudah-mudahan Allah selamatkan Keluarga tetangga anak cucu kita Dari murtad ini Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang Dinikahi Pura-pura masuk Islam Setelah punya anak Dia ancam Kalau kamu mau tetap suami saya Ikut agama saya Kalau kamu tidak mau Saya tinggalkan Perempuannya tidak kerja Tidak ada duit Takut Akhirnya murtad Pemurtadan dengan cara nikah Pura-pura masuk Islam Robah KTP Habis itu punya anak satu Murtad Tidak terhitung jumlahnya Nah kanya anak-anak ibu Kalau pacaran Lihat dulu agamanya Jangan karena mobilnya Lalu dinikahkan Jangan karena Pekerjaannya Karena PNS-nya Karena jabatannya Rugi Allah selamatkan Tidak apa-apa Kejam-kejam Marah-marah sedikit Lebih baik Daripada nanti menangis Di akhir masa Kakek-kakek Nenek-nenek Umur 70 tahun Datang ke kantor Basnas Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas Ustaz Soman Tidak usah ikut rapat Kenapa Pak Ketua Ustaz itu ada Mereka Orang konsultasi Ada apa Pak Anak saya Perempuan Nikah dengan Non-Muslim Dia mau alap Masuk Islam Setelah anak tiga Dia murtad Sekarang Lima keluarga saya Murtad Pak Ustaz Anak saya Mantu saya Cucu saya tiga Saya waktu itu ragu Mau ngasih tau tegas Siapa yang murt Saya takut Saya gitu Dua-duanya meninggal Saya bilang Bapak pulang aja ke rumah Makan enak Banyak-banyak zikir Banyak-banyak doa Mudah-mudahan Allah balikkan hatinya Sudah tak tertolong lagi Bagaimana caranya Ini berawal dari Kenapa bisa Anak nikah Dengan orang Tidak seakidah Karena-gara Nonton sinetron Gara-gara Nonton artis Infotainment Beda agama Tidak apa-apa Dalam Islam Tidak bisa Dalam Islam Yang pertama kali Dilihat adalah Agamanya Perempuan dinikahi Karena empat Lima liha Karena hartanya Wali asabiha Karena keturunannya Wali jamaliha Karena kecantikannya Tapi pandang yang keempat Fazfar bidatid din Lihat agamanya Taribat siadakah Kau akan selamat Kalau mau mencari Menantu laki-laki Kita ajak Aku mantardawna dinahu Kalau ada orang Yang meminang anakmu Maka yang pertama Kau lihat Din agamanya Ini mentang-mentang Ada orang Minang anak Begitu dibuka Gorden Dilihat Mantu mobil baru Oh ini dia Sesuai dengan Istiqorohku tadi malam Istiqoroh cinta Oh inilah calon Mantu kita Padahal suaminya Sudah ngasih tahu Oco ke susu bu Inilah dia Ternyata Setelah dinikahi Seminggu Murtad dia Dunia tak dapat Akhirat tak dapat Menangis anak pulang Meleleh air mata Mama Kenapa Mobilnya kredit Dunia tak dapat Akhirat melayang Na'uzubillah Nusitanya-tanya Musti rese Musti cerewet Demi keselamatan Anak Yang sudah terjadi Apa boleh buat Nasi sudah jadi Tay ayam Orang sudah murtad Ibu cerita bubur juga lagi Apakah orang tua Bertanggung jawab Terhadap anak Yang mabuk Yang sakau Yang pacaran Yang minum khamar Kullukum ra'in Setiap kamu adalah pemimpin Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatih Setiap kamu akan ditanya Tentang yang kau pimpin Saya akan ditanya Tentang anak saya Maka anak Keponakan saya Saya laki-laki Adik saya laki-laki Adik laki-laki Punya anak perempuan Kalau dia meninggal Kalau meninggal Adik saya Saya yang menjadi walinya Maka Keponakan perempuan saya Wajib masuk pesantren Karena kalau bapakmu meninggal Aku walimu Aku yang menikahkanmu nanti Aku tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak laki-laki Punya saudara Kandung laki-laki Punya anak perempuan Maka kalau meninggal bapaknya Bapak akan menjadi walinya Maka kita bertanggung jawab Di hadapan Allah Anak keponakan saya Wajib masuk pesantren Karena saya tak sanggup Mendidik mereka Benteng pertahanan Umat Islam Akidah al-sunnah wal-jamaah Bisa hafal Qur'an Selamat dari pergaulan bebas Selamat dari narkoba Selamat dari sekuler Selamat dari liberal Selamat dari aliran sesat Pesantren Masuk kena naik ke pesantren Yang sudah memasukkan Alhamdulillah Yang belum memasukkan InsyaAllah Sudah dikasih tahu Enggak juga mau masukkan Innalillah Kalau sudah dimasukkan Ke pesantren Sudah dididik Tetap juga dia buat dosa Kita tidak tanggung jawab Wala taziru waziratum Wizra uhrah Orang tidak menanggung dosa Orang lain Tapi kita sampai mati Tetap Amar ma'ruf nahi Mongkar Jangan diam Buk Anaknya saya bawa Nonton ya Jangan Sebentar aja bu Ke parung panjang Nanti saya belikan mie ayam Sama bakso Bawalah Betapa murahnya Harga anakmu Padahal kau Mengandungnya Sembilan bulan Sepuluh hari Di parung panjang Ngandung masih Sembilan bulan Sepuluh hari Alhamdulillah Di tempat lain Ada yang tiga bulan Lahir Menyusukannya Dua tahun Meregang nyawa Melahirkannya Kenapa dibiarkan sia-sia Kita akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah Tapi jangan gara-gara ini Lalu takut punya anak Silahkan punya anak Karena anak bisa menolong Rabbi habli minas Salihin Itu Pertanyaan-pertanyaan Ada lagi? Habis Itu Baik Assalamualaikum Ustaz Abdul Sobat Pertama-tama saya meminta Apa namanya Tausaha ini diijasahkan Khususan buat saya Umumnya buat jemaah ini Untuk diambil ilmunya Ustaz Terus Yang saya mau tanyakan Gini Ustaz Kita ini tinggal kan Di lingkungan itu Sangat heterogen Pak Ustaz Multiagama lah Disini banyak ya Ini pertanyaan pribadi gitu Saya itu tinggal Benar-benar Kanan-kiri Nempel tembok Itu Nasoro Niat saya bukan-bukan tak kabur Saya pengen Apa namanya Mungkin ini ibadah saya gitu Saya pengen Memperlihatkan Adab Sama ahlak orang muslim itu Seperti ini gitu Jadi biar tidak termakan Sekarang metaverse ya Apa namanya Gimana Adab saya Terhadap Apa namanya Tetangga saya Yang bertempel tembok Kebetulan Dia Nasoro Kedarullah Dia Miara Mahluk Najis juga Terus saya punya anak kecil Saya pengen Apa namanya Berhubungan baik Sama beliau Kadang kita juga Berbagi makanan Tapi saya tahu Tetangga saya ini Makanan-makanan yang Tidak halal gitu Gimana cara adab saya Ustadz Saudak Allah Bismillahirrahmanirrahim Saya bertetangga Dengan non muslim Sampai kelas 6 SD Setelah itu Orang tua saya pindah Tapi hubungan saya Sampai hari ini baik Masih WAWA Masih kirim-kiriman Ada rumah Quran Di daerah itu Perlu bantuan Semen Yang WA saya Yang non muslim Tadi Ustadz Somad Dekat rumah kita Ada rumah Quran Sekarang sedang Pembangunan Ada Orang di Jakarta Mau dapat Jadwal cerama TNI Melalui yang Non muslim Tadi Jadi hubungan kami Tetap baik Dalam hubungan Sosial Tapi dalam hubungan Akidah Wala'ana abidum ma'abattum Wala'antum abiduna ma'abud Lakum dinukum Dulu kalau Hari raya dia Dia kirim kami makanan Tapi dia tahu Kita tidak makan Makanan dia Dia kasih kuehnya Kueh kotak Kueh bungkus Pabrik Halal Minuman Minuman kaleng Kita saling menjaga Sebetulnya yang merusak ini Provokator Provokator Medsos ini Luar biasa fitnah Ada pun bertetangga Menjaga adab Justru dia masuk Islam Karena adab itu Ada seorang imam Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri Meninggal tahun 110 hijrah Punya tetangga Non muslim Rumah tetangganya Di atas bukit Dia di bawah Lalu kemudian Suatu ketika Imam Hassan Al-Basri Sakit Tetangga yang non muslim Masuk menjinguk Ke ruang tamu Hassan Basri mana Dia di kamar Tetangganya masuk ke kamar Sampai di kamar Di pojok rumah Ada ember Tetangganya nanya Itu air apa Hassan Basri Itu air dari atas Kalau gak salah Itu pojok kamarmu Pas WC saya Sudah berapa lama Kamu nampung air ini Ishrun sana 20 tahun Sudah kutang Agama apa yang Mengajarkan muslim Lembut ini Hassan Al-Basri Saksikanlah Wahai Hassan Al-Basri Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kisah ini ada dalam kitab Waraib Wata raib Ditulis oleh Sheikh Abu Amar Al-Misri Sa'ah wa sa'ah Waraib Wata raib Kejadian-kejadian Unik Dalam sejarah islam Masuk islam Bukan karena dia ajak Masuk islam Kalau tak masuk islam Neraka jahannam Masuk islam Karena tersentuh hatinya Orang kalau sudah kau sentuh Tepat di hatinya Dia akan jadi milikmu Untuk selamanya So sweet 20 tahun Menahankan itu Buahnya ada tetangga Masuk islam Kita kadang Dia baru salah parkir sekali Sudah keluar kebun binatang Dari mulut kita Dia punya anjing Lebih galak pula mulut kita Dari anjingnya lagi Ada pun dia punya anjing Kita usahakan Bagaimana caranya Apa pantang Yang membuat kira-kira anjing Itu tak masuk ke halaman kita Karena kalau sampai Air liurnya Basah Kalau kering sama kering Tak apa Tapi kalau sampai basah sama kering Maka Mesti dibasuh 7 kali Kalau sampai anjing itu Mengeluarkan air liur di halaman Lalu kemudian halamannya itu Anak kita jalan Kena kakinya Mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air Salah satunya dengan air Yang dibasuh tanah Kalau disini Ada tetangga punya anjing Sementara kita tidak punya pagar Mesti izin ke developer Atau ke lingkungan Mesti berpagar Karena kalau tidak anjingnya apa kan Akan masuk Atau dibuatkan aturan Siapa yang melihara anjing Mesti di dalam rumah dia Dua kemungkinan Anjing itu mesti di rumah dia Atau rumah kita berpagar Karena kalau tidak Mau tak mau Anjing masuk Karena anjing tidak bisa baca Kecuali kita berpagar anjing Dilarang masuk Kita mesti menjaga ini Hidup bertetangga Karena kalau tidak Ini akan merusak Tatanan sosial kita Mudah-mudahan Akhlak kita Membukakan pintu hidayah Untuk mereka Satu orang dapat hidayah Karena engkau Lebih baik daripada kau Memiliki dunia Beserta isinya Tentang ijazah Aku ijazahkan semua Kajian-kajian Riwayat-riwayat Hadis dan zikir Semua ceramah-ceramah Yang buku-buku Yang sudah aku sampaikan Selama ini Kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah Yang hadir pada saat ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita dunia akhirat Amin ya Rabbul Alam Baik Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf InsyaAllah ini terakhir Laki-laki dewasa Keutamaannya tetap Kepada ibunya Bahkan Ada riwayat ketika seorang laki ingin berjihad Tapi di rumahnya masih ada ibu yang harus dirawat Rasul menyuruh dia untuk Pergi ke merawat ibunya dibandingkan untuk berjihad Artinya keutamaan ibu sangat luar biasa Dipandang oleh Islam Pertanyaannya adalah ketika misalnya Saya menginap di rumah ibu saya Pada saat sholat subuh Ada keinginan saya untuk Sholat di masjid Tapi ibu saya sangat ingin sekali Bermakmum berjamaah dengan saya di rumah Mana yang lebih utama Saya tetap jalan ke masjid Atau saya menyenangkan hati ibu saya Untuk berjamaah di rumah Terima kasih Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah izinkan aku perang jihad Fisabililah aku mau mati syahid Kata Nabi Ibumu masih hidup Ya ada di rumah Kau urus tapak kakinya Kau dapati surga disana Kalau tapak kakinya kau urus Kau dapat surga Apalagi kalau kau urus kepalanya Tangannya Badannya Makannya Pakaiannya Yang masih punya ibu Bersyukurlah Kalau ibunya sudah meninggal Bersedekah Saat Ummi matat Emakku sudah mati ya Rasulullah Afata saddaku anha Kalau aku bersedekah Apakah pahalanya sampai untuk almarhumah Kata Nabi sampai Ayu sadakatu abdal Sedekah apa yang paling abdal Sakyulma Memberikan air minum Bapak ibu yang sanggup Belikan air minum kotak Sedekahkan Untuk pengajian Yang tak sanggup Buatkan sumur bor Oh lebih mahal pak ustad Rame-rame Satu sumur bor Dua juta Iuran dengan keluarga Di pondok pesantren Mengalir pahalanya Bagaimana kalau ibu di rumah Nginap di rumah ibu Ibunya mau sholat subuh berjamaah Sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid Menurut mazhab Hambali Sholat subuh berjamaah Sholat berjamaah ke masjid Hukumnya wajib Berbakti kepada orang tua juga wajib Kalau ketemu dua yang wajib Bagaimana Lihat Di rumah itu ada tak orang lain Kalau di rumah itu Anaknya sepuluh Perempuan sembilan Satu laki-laki Maka dia tetap pergi ke masjid Maka nanti setelah pulang ke masjid Dia tetap Berbakti kepada ibunya Tapi kalau dia anak tunggal Satu-satunya Tak ada pembantu Dan siapapun juga Dalam rumah itu Kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu Maka yang wajib ini lebih dikedepankan Daripada dia pergi ke masjid Menurut mazhab Shafi'i Sholat berjamaah ke masjid Fardu kifayah Menurut mazhab Maliki Folat ke masjid Adalah sunnat mu'akkad Andai bertemu dua yang wajib Maka dilihat Mana yang lebih kuat Di antara keduanya Kalau anak tunggal sendirian Tak ada orang lain yang menjaga Maka wajib kau bersama ibumu Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu Sedangkan di masjid Sholat berjamaah Tetap ada imam dan makmum Sehingga sholat tetap terlaksana Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong Tidak ada orang sholat berjamaah Satu perumahan ini Istahwadat alihi mussyayatin Satu perumahan ini diganggu setan RT nya kesetanan RW nya kesetanan Masyarakatnya kesetanan Insya Allah kita sholat berjamaah Amin Ya Rabbul Alamin Untuk segala kebaikan Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah Menjadi lebih baik daripada sebelumnya Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya Yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah Keluarganya sakinah Mawaddah wa rahmah Ala hazihin niyah al-fatihah Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Idina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim Khairul madhubi alaihim Waladhalin Amin